Halo guys, sebelum masuk ke videonya, gue pengen bilang kalau misalkan sorry banget karena resolusi FIFA-nya agak ngaco. Semoga aja di video berikutnya tanpa kalagi terjadi kesalahan kayak gini. Sekarang kita masuk ke videonya. Halo guys, dan selamat datang di video FIFA Ultimate Team. Di video kali ini kita akan melakukan Slowest BPL Challenge, di mana gue udah nyiapin 1 buah squad yang diisi oleh 11 pemain dengan pace paling rendah di Liga Inggris versi FIFA Ultimate Team. Buat posisi keeper, kita akan menggunakan Harry Lewis. Dia main di Southampton, dia kartu non-rated bronze dengan overall cuma 48. Tapi yang menurut gue paling parah adalah dia cuma punya 24 goalkeeping speed yang membuat dia adalah keeper dengan speed paling rendah di Liga Inggris. Pemain berikutnya adalah Federico Fazio. Dia main di Tottenham Hotspur, tapi buat musuhin depan kalau nggak salah dia bakal main buat AS Roma. Dia kartu gold dengan overall 78, dan dia cuma punya pace sebanyak 32 poin. Ini mungkin salah satu alasan kenapa dia jarang banget main di Tottenham Hotspur. Kita nggak bakal bisa main di Slowest BPL Challenge tanpa memainkan 1 orang pemain ini. Dia adalah Pat Manusucker, dia udah terkenal karena dia lamban banget larinya. Dia kartu gold dengan overall 83, dan dia cuma punya pace sebanyak 31 poin, yang artinya dia itu lamban banget guys. Pemain berikutnya adalah Braden Hengelan. Dia main di Crystal Palace, dan dia adalah kartu silver dengan overall 73. Dia cuma punya pace sebanyak 31 poin, yang membuat dia sama Mad Metal Sucker adalah back dengan pace paling rendah di Liga Inggris. Kalau nggak salah musuhin depan dia bakal mengkutusin buat pensiun, jadi gue cuma bisa bilang selamat menikmati hari pensiun buat Braden Hengelan. Nah, pemain berikutnya adalah Gareth Berry. Dia main di Everton, dia ini kartu non-raregold dengan overall 79. Dia cuma punya pace sebanyak 42 poin, tapi menurut gue dia nggak jack-lake banget karena dia punya defense yang bagus sama passing yang bagus. Dia adalah salah satu pemain yang mungkin bisa gue andalkan di tim ini. Nah, selanjutnya kita punya Glenn Willen, dia pemain Stoke City. Dia itu kartu non-raregold juga, dan dia cuma punya overall 76 poin. Ini adalah kartu upgrade-nya, kalau nggak salah itu kartu yang sebelumnya overall 75, dan kita sekarang akan menggunakan kartu yang dengan overall 76. Tapi dia cuma punya pace sebanyak 44 poin, dan menurut gue ini bakal jadi salah satu kartu yang nggak memberikan kontribusi banyak buat tim ini. Nah, buat gelandang kanan, sebenarnya pemain yang paling lambat itu adalah Jokol. Tapi karena kartu dia nggak ada di market, jadi kita akan menggunakan kartu ini. Kita akan menggunakan Emmanuel Sonupe, gue nggak tahu deh siapa. Tapi yang jelas, dia pemain tekanan pospur, dia kartu bronze, overall cuma 54, dan dia sangat lamban. Dan buat gelandang kiri, sebenarnya pemain yang paling lambat itu adalah Inform Craig Gardner. Tapi karena kartu yang nggak ada, kita akan menggunakan Chris Brand, yang juga merupakan teman dari Gardner di West Bromwich Albion. Dia ini kartu silver dengan overall 73 poin, tapi dia ini sangat lambat dengan hanya punya 61 pace. Dan buat gelandang serang, kita akan menggunakan pemain Arsenal yang sesungguhkan bakal digabung dengan tim kepelatihan guardiola di Manchester City, yaitu Mikel Arteta. Dia ini kartu gold dengan overall 81, dan dia cuma punya pace sebanyak 43 poin, kalau nggak salah. Jadi, walaupun pace-nya rendah, tapi menurut gue kartu ini lumayan bagus karena passing dia juga lumayan bagus, karena dia pasti lumayan tinggi, yaitu 82 passing. Buat posisi striker, kita akan menggunakan Jacob Blythe, atau Jacob Blythe, gue nggak tahu cara mengucapkan namanya. Dia ini kartu non-rare bronze, dia main di Leicester City, tapi kayaknya dia nggak pernah main deh. Terus juga dia overall juga jelek banget, dia cuma punya overall 57. Dan, pace-nya dia juga lambat, yaitu dia cuma punya pace sebanyak 47 poin. Dan pemain terakhir di team ini adalah Ricky Lambert. Ini merupakan salah satu pemain favorit gue, karena kalau nggak salah tuh dulu dia sempat bikin gol pas pertandingan debutnya buat tim nasi Inggris melawan tim nasi Scotlandia. Tapi sejak demikian ke Liverpool, performanya turun, dan dia sampai sekarang akhirnya terdampar di West Bromwich Albion. Dan dia kartu non-rare gold dengan overall 75, dan dia cuma punya pace sebanyak 47 poin. Tapi, menurut gue, walaupun dia lambat, Ricky Lambert, buat gue adalah seorang legend. Dan buat video slow BPL challenge ini, kita akan melawan tim BPL juga. Dia punya Google Loris, dia punya Azpilicueta, Tom Pani sama Otamendi, dan juga Nathaniel Klein. Terus juga ada Schneiderlin, Ramirez, Fernandinho, Roberto Firmino, Salomon Rondon, dan juga Nadiel Saric. Kita bakal liat apakah pemain yang, apa namanya, pemain yang lambat punya gue bisa ngatasin pemain milik lawan gue ini. Nice. Arteta ke bronze deh. Bronze, shoot bronze. Uuuuhh, pendangan yang ketepis sama Loris. Ayo Arteta, Arteta ke bronze. Ayo bronze, ayo bronze. Woy, belanggaran lah. Belanggaran lah, cakep. Kita, 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 landang Friggy kemana siapa ini. Kalau nggak salah tuh, Arteta, Friggy ke Balus deh. Arteta, Lambert juga bagus Friggy kan, kita. Disku, Arteta bakal landang pilih Lambert ini. Ricky Lambert, Ricky Lambert. Coba shoot. Push. Wah, kenapa, boys. Waduh, ketemu di area, ada air yang ini. Temposong. Kita harus ke bulan. Petama kali, saya ada petanya yang kalinya. Woy, masak dar bro. Ampoh, semuanya merah. Lo nggak tau, yakin main droits gue sih. Kena karma, deh. Shit, salah. Saya ingin menonton bagaimana mereka berjalan seluruh pertandingan ini mencoba melindungi Liga ini Daniel Sturridge Semuanya ada Salah ngobar Arteta Semuanya ke Blythe Blythe ke Arteta Oke aja Tengah ada Gareth Berry Gareth Berry Jari temen Gareth Berry Arteta 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 Yes 2-1 Ambil mulai Kita bisa punya peluang nih Ayo kawan Ayo kawan Woi Peneran lah Oke guys Begap pertama skor tadi kita tenggelam 2-1 Goal buat mereka dibuat sama Finmino sama Daniel Sturridge Sedangkan goal kerasan dari 2-1 Dicetak sama Chris Brand Pertandingannya lumayan seribang sebenernya Cuma karena gue tadi bikin kesalahan Jadi kita harus Membola 2-2 Dan kita lihat Gimana performa kita di luar kedua Apakah kita bisa menandingi Tim Punya lawan dua itu Ayo bronze Bronze gue Pemain bronze Lari bronze Ayo bronze Bronze Shoot Ketahan sama otamen Astaga Tidak Nice Fazio Keren Jared Ferry Ke Blythe Eh Blythe Kejar Blythe Man larinya Gua harus berhenti Apa namanya Ngasi-ngasi Infanter bossan track itu Kalau salah Snacker gua gak ada Pace Kebiasaan main Taken Striker Hingga Tidak 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 Beberapa Kali-Tidak Tidak 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 Arteta Ayo Arteta Arteta Ke Ricky Rombert Ricky Limbert Aduh Pandai kiri Sih Rikki Lambert Rikki Lambert Rikki Lambert Shoot Yes Rikki Lambert Jagoin gue Selembet gue Lo bikin gue ngejagoin gue Si Rikki Lambert Oke Kita tarik skornya Fazio ke Sanupe Sanupe ke Blythe Sanupe Tarik Sanupe dengan face yang lo punya Sanupe Sanupe Cross swing LAMBALLER YES Rikki Lambert Yes Rikki Lambert dong jago nya Anjir makar suara Suara sedukan striker Rikki Lambert jago gue Gokil Tep Tep Def 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 Yes Kita berhasil menang dengan tim DPL yang pemainnya lambat-lambat Dengan face yang pemasalah Face nya paling mungkin 61 lagi terbasi Bisa berhasil Menang di pertandingan Div 2 Online Cid gue gak nyangka banget Sumpah Aduh Seneng banget gue Aduh Seneng banget gue Yes Oke guys Sampai sini dulu buat video kali ini Jangan lupa buat klik tombol like Kalau misalkan lo suka video ini Dan juga jangan lupa buat subscribe channel gue Kalau misalkan lo belum subscribe Dan sampai ketemu di video berikutnya Do 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 Do